Kejaksaan Agung atau Kejagung mengungkapkan pemeriksaan terhadap artis Sandra Dewi. Seperti diketahui, Sandra dipanggil Kejagung lantaran suaminya Harvey Mois menjadi tersangka kasus megakorupsi timah sebesar Rp271 triliun. Sandra Dewi menjalani pemeriksaan pada Kamis 4 April 2024. Ia dimintai keterangan terkait beberapa rekening milik Harvey yang sudah diblokir oleh Kejago. Hal ini disampaikan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi. Disebutkan pemeriksaan itu bermaksud untuk memilah rekening yang diblokir apakah berkaitan dengan tindak pidana megakorupsi atau tidak. Kuntadi mengungkapkan Sandra Dewi hadir sebagai saksi. Seperti diketahui, pemblokiran rekening pribadi Harvey Mois itu telah dilakukan sejak awal penyelidikan. Selain itu, Kejagung juga telah menyita dua mobil mewah milik Harvey. Hari ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita lukir tempoh hari dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait. Sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan. Hanya sekedar untuk memilah dan memilih saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.